Di jam istirahat semua murid itu makan di kelas Tapi cowok ini gak mau buka kotak makannya sama sekali Karena ternyata dia gak sanggup kotak makannya itu kosong Karena dia itu gak punya uang Keluarganya sangat tidak mampu Akhirnya dia itu izin ke gurunya Dia bilang dia itu mau ke toilet Padahal dia minumin air keran supaya dia kenyang Eh tiba-tiba pas dia balik ke kelas Kok tempat makannya itu jadi isinya penuh semua Ternyata semua temennya tau selama ini dia itu kotak makannya Makannya kosong dan pura-pura ke toilet doang Temennya pun berbagi semua makanan mereka supaya anak ini bisa makan ART ini bikin jus semangka untuk bosnya dari mulut dong Dia kunyak-kunyak semangkanya terus dia lepe Disini ART bener-bener gak tau diri banget Bahkan dia itu males banget nyapu Jadi rumahnya sangat berantakan Karena dia itu pura-pura kakinya sakit Akhirnya dia suruh bosnya yang bersih-bersih rumahnya Sampai tiba-tiba dia ngeliat bosnya itu nyimpen duit di bawah ranjang Dia langsung kepikiran untuk membuat bosnya itu pingsan Supaya dia bisa nyolong Tapi pas dia lagi panik kayak gini karena bosnya itu masih sadar Dia tiba-tiba malah menjatuhkan semua uangnya Dan membuat dia akhirnya terpleset Bahkan dia itu langsung kepentok di ranjang Yang membuat dia itu minta tolong bosnya Tapi pas bosnya mau nolongin dia kan udah kena obat tidur Akhirnya ART itu pun kena karma Dia meninggal dan gak bisa ditolongnya siapa-siapa Cowok ini selalu ke cafe Dia itu kepedean kalau cewe cantik ini selalu ngeliatin dia Akhirnya cowok ini akan ke cafe terus Dia tiap hari dandan supaya cewe ini tuh bener-bener bisa tepe-tepe sama dia Sampai lama-kelamaan dia itu pake jazz dong Padahal si cewe itu sebenernya gak ngeliatin dia Cewe itu cuma ngaca doang Di sisi lain cewenya juga pas ke kantor Dia itu ngeliat kalau cowok yang sama yang tadi Itu ngeliatin dia terus Padahal sebenernya si cowok juga cuma ngaca doang Jadi secara gak langsung mereka itu sama-sama kepedean Akhirnya mereka pun bertemu di tengah jalan Dan mereka udah tau satu sama lain karena sering ngeliatin Akhirnya mereka pun kenalan beneran guys Di toilet perempuan tiba-tiba ada bocil minta ke tante-tante ini pembalut wanita Tapi mintanya terus menerus Awalnya sih dikasih sama tante-tante ini Karena tau bocilnya itu mungkin lagi datang bulan Tapi abis dikasih satu dia minta dua Nah disini tante-tante ini udah mulai curiga Kok butuh dua ya kayaknya dia udah kasih yang gede Terus tante ini liat kok sepatu dia penuh dengan darah Dan tiba-tiba bocil itu nanya lagi ke dia Tante ada lagi gak satu lagi pembalutnya Disitu dia jadi sadar kalo anak itu bukannya datang bulan Tapi dia baru aja menghabisi nyawa temannya disitu Jadi pembalutnya digunakan untuk menutupi darah dari temannya dia Dokter ini selalu minta para suster untuk berhubungan sama dia Kalo gak keluarganya gak diselamatin Jadi suster ini mamanya mengidap penyakit yang bener-bener parah banget Dia gak bisa membayar semuanya Tapi dokternya bilang kamu bisa membayarnya dengan cinta Ternyata suster-suster lain juga menjadi saksi kalo dia itu dipaksa sama dokternya Tapi gak ada yang berani ngomong sama sekali Sampai akhirnya cewek ini dipecat Karena dia menolak untuk berhubungan sama si dokternya Akhirnya si cewek ngumpulin para suster Yang pernah diperlakukan secara tidak senonoh sama dokter tersebut Dan dia langsung membawa kasusnya ke pengadilan Untungnya semua suster dan bekas suster yang ada Berani ngomong tentang apa kelakuan dari dokter ini Yang membuat dokter ini akhirnya ketahuan bejatnya Dokter ini pun akhirnya ditangkap pihak kepolisian Dan ibu dari suster ini dirawat sama dokter yang bener-bener profesional Setiap masukin uang ke mesin ini Uang kamu akan bisa dikali 10 Cowok ini udah pikir dia bakal kaya raya banyak Karena awalnya dia itu masukin uang Eh kok tiba-tiba 1 dolar jadi 10 dolar ya 10 dolar jadi 100 dolar Akhirnya dia masukin lah semua uangnya lagi Dan dia berpikir akan kaya raya Pas udah punya uang yang super banyak Dia masukin semuanya supaya dikali 10 Tapi tiba-tiba satu dunia ini mati lampu Yang membuat mesinnya itu jadi mati Dan gak bisa keluarin uangnya lagi Disitu dia nyesel banget Karena akhirnya dia gak dapet uang 1% pun Bocil ini sengaja ngajak temennya Untuk lomba cepet-cepetan naik sepeda Sampai tiba-tiba temennya ketabrak dan meninggal Nah pas temennya udah duluin Dia itu diem aja Eh bener dong temennya ketabrak dan meninggal Pas di rumah duka dia ceritanya sedih banget Bahkan ayahnya bilang Ini bukan salah bocil ini Bocil ini kaya merasa bersalah banget Terus ayahnya ngajak bocil ini Untuk ke kamar dari anaknya Dan bocil ini boleh mengambil apapun yang dia mau Ternyata selama ini bocil itu cuman pura-pura sedih Ini semua adalah rencana dia Cuma untuk mengganti PR dari bocil yang meninggal Menjadi nama dia Karena dia males banget bikin PR Dan dia dapet mainan-mainan dari bocil yang udah meninggal tersebut Setiap bocil ini gambar manusia lain untuk menjadi temennya Kakaknya itu selalu corat muka temennya Karena sebenernya bocil ini gak punya temen sama sekali Sampai akhirnya bocil ini bener-bener kesel banget Terus dia menemukan pen ajaib Akhirnya dia cobalah gambar di pen tersebut Dia gambar vas bunga ternyata ada vas bunga beneran di belakang dia Dia jadi kepikiran gimana kalau dia gambar temennya aja Ternyata bener dong ada temennya juga Yang bener-bener mirip banget seperti gambarnya Disini dia seneng banget bisa ketemu temen di dunia nyata Terus ketika kakaknya liat Kakaknya bingung bocil ini kemana ya Terus kakaknya pake pen tersebut untuk gambar monster Eh tiba-tiba bener dong ada monster di belakang kakaknya yang siap untuk melahap dia Akhirnya dia malah kena karma deh Setiap cowok ini foto pake kamera Tiba-tiba waktu berhenti dan dia langsung ke bank untuk merampok Jadi cowok ini tiba-tiba ketemu kamera yang dia gak tau asalnya dari mana Pas dia klik tiba-tiba waktu berhenti Dia langsung berpikir untuk mau ke supermarket Karena dia bisa mengambil barang apa aja yang dia mau tanpa dia harus membayar Setelah itu dengan santainya dia langsung ke bank untuk merampok semua uang yang ada disana Dia langsung mikir dia itu bisa kaya raya banget dong Tapi dia pengen mengabadikan momen dia kaya itu dengan kamera yang sama Yang malah membuat dia jadi terjebak juga di dalam waktu yang berhenti Jadinya tetep gak dapet duitnya juga deh Setiap cewek ini nangis dia akan mengeluarkan air mata dalam bentuk bakmi yang enak banget Jadi cewek ini baru aja kehilangan pekerjaan Terus dia nangis tiba-tiba dia sadar kalau ada bakmi keluar dari matanya Pas dia coba bakmi itu ternyata bakmi itu bener-bener enak banget Dia langsung minta ibunya untuk mencoba bakmi buatannya dia dari air matanya Ternyata enak juga dan dia langsung jualan Untungnya banyak banget yang suka sama bakmi nya dia Jadinya setiap hari dia itu berusaha untuk menangis Tapi lama-kelamaan tangisannya gak keluar Akhirnya dia memutuskan untuk menyakiti dirinya Bahkan dia membuang anjingnya supaya dia bisa menangis terus Sampai tiba-tiba ada pria kaya yang mau kerjasama untuk membuka restoran bakmi bersama wanita ini Disitu dia seneng banget karena dia berubah menjadi kaya Tapi akhirnya dia itu harus memajang foto anjing dan juga foto ibunya yang udah dia korbankan Supaya dia bisa menangis terus dan dia bisa mendapatkan duit yang banyak Bocil ini takut banget ngeliat ada bocil lain mirip banget sama dia Tapi pake masker yang super serem Pas dia di hutan dia udah ketakutan dong ngeliat bocil tersebut Akhirnya dia langsung kabur aja dan dia pengen aduin ini ke orang tuanya Nah sesampainya di rumah dia kaget banget Bocil yang dia liat tadi lagi ada di dalam rumah Dan pas dibuka maskernya itu tuh mukanya persis banget sama dia Ternyata bocil aneh itu malah gantiin dia di keluarganya Dan bocil yang asli malah kekunci di depan Tapi ternyata ibunya itu mengetahui semuanya Dan ibunya adalah dalang dibalik semuanya yang membuat bocil ini jadi tergantikan Ibu ini hamil tapi dia gak kasih dokter meriksa apa yang ada di perutnya Tapi dokternya bingung banget dan tetap periksa dong Ternyata di dalam perutnya itu ada monster Makanya ibu ini gak kasih dokter ngeliat perutnya dia Karena perutnya itu mengandung monster Ternyata monsternya juga menghabisi semua orang yang ada di rumah sakit Dan bahkan dokternya itu juga udah mati Dan ternyata monsternya itu juga pengen menghabisi ibunya Karena tujuan dari monsternya adalah menghabisi nyawa manusia Tapi ibunya pura-pura mati doang dan langsung menyuntik monster tersebut Ternyata dia itu ke dokter ini bukan untuk melahirkan Tapi untuk menghabisi nyawa dari bayinya yang monster Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!